Halo teman-teman semua, balik lagi dengan gue Randy Emperor aka Akyong dalam game PC Building Simulator 2 Game nya para anak-anak gamer yang suka sekali sama PC-PC gaming Bagi yang belum ngerti PC bisa belajar sama-sama saya disini teman-teman Pastinya sebelum nonton, subscribe, like, share, dan komen dulu teman-teman Karena saya perlu dukungan dari kalian semua supaya channel ini kembali naik lagi teman-teman Kalian pasti bilang, ah ini channel kenapa sih kok jadi sepi sekarang Iya teman-teman karena like nya tidak cukup jadi tidak rekomendasikan lagi Dan tidak ada notif sering sekali buat konten teman-teman Buat kalian yang kebetulan mampir dan datang untuk melihat channel ini Mohon bantu like nya teman-teman Bantu saya kali ini teman-teman Saya udah konsisten banget bikin video satu setiap hari Bahkan ada yang bertanya, bang lo kok gak pernah upload konten Padahal tiap hari ada teman-teman ya Tapi notifnya gak ada Oke teman-teman semuanya Kita langsung masuk dalam gamenya PC building simulator teman-teman Oke kita ada PC yang bisa kita jual Ini untungnya 400 Yang rusak apa? Hah? Cuman RAM nya doang? Oke Ibuy Kita beli RAM nya doang yang rusak guys Patriot RAM nya Gue pernah pake merek ini kurang bagus sih Not recommended SSD nya pun error-error Oh my god Ini broken part nya apa? Saya sampai lupa Ini yang rusak nya apa? Oke Bentar Taruh disini dulu deh Lupa nih Oke Kita langsung ND aja teman-teman ya Eh tunggu 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 Kita cek email dulu Mana tau ada yang bisa kita beli langsung Ini upgrade to 8GB of RAM Oke coba kita beli RAM ya Tadi kita sekalian mau beli RAM juga buat PC kita yang itu RAM 8GB 3000 3000 MHZ Apakah kita beli ini? Oh not compatible Oke Kalau gitu kita coba merek Corsair No Oke inilah capeknya teman-teman ya Inilah capeknya Udah gini aja teman-teman Gak apa-apa Gue end day aja Biar gue tau Besok mau beli apa Gak boleh salah Ceritanya lah Kalau lebih lama Kita end day aja Kita lihat Apa aja sih part nya Gue samainnya Gue gak mau pusing deh Gue gak pengen pusing Dia mau ganti RAM merek apa Gue samain aja Dari yang lama Dari dia punya yang rusak Biar gak pusing Cuman delivery Langsung instannya tuh Mahal banget teman-teman ya Alright sudah 2 PC yang dateng Upgrade to 8GB of RAM Oke ini dulu ya Oke mari kita Mejanya tidak cocok Untuk ini Kita baca dulu ya 8GB of RAM Dia butuh Scan Ada email baru lagi Oke Dia lagi mempelajari tentang kebakaran toko kita yang lama Oke ini gue biarin dulu Diagnose and fix Make my PC better Bersihkan dari debu Oke 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 Alright PC nya gue angkat Kita ganti dulu meja jadi build mode Kita buka dulu Ini harus kita buka dulu Karena dia tertutup sama coolernya RAM nya adalah Team Team Oke T-Force Delta 2 RGB 4GB 3000mhz T-Force 2 RGB series T-Force 2 Ini G-Skill G-Skill ini merek bagus ya G-Skill ya Kalau T-Force gue sama Kingston kayaknya kurang G-Skill ini dia T-Force T-Force RGB 2 Ini kah? T-Force Delta 2 RGB series T-Force Delta 2 RGB series 4GB 3000mhz 4GB 3000mhz Oke ini sebelum tanggal 11 Sekarang tanggal 4 Masih lama Oke PC lu aku simpan dulu Oke berikutnya Next Oke Oke dia cuman minta Timnya tuh leopard Oke sebelum itu ada Request tambahan mungkin Ini PC nya dibikinkan oleh kakak saudaranya ya Request modding Kita print aja Leopard Apply on glass Alright Udah beres Kerjaan ini easy-peasy sekali Easy-peasy sekali bang Bintang 5 Oke ini barang-barang yang udah Oh Processor Oke berarti PC gue yang disini tuh yang rusak Processornya Nah Lah kok gak bisa di remove Hei Kok bisa dibuka Hah Oh bukanya harus dari atas Sneak casing Casing ini banyak dari atas Ribet banget Oke buka si view shield nya Uh bukanya double ya Ini gue install yang baru Di broken Dual aja Kalau disini wah yang brokennya buat apa Gak ada yang mau Uang sama orang-orang Cerot Oke Gue nih kita install cooling nya Arctic freezer Oke Yang ini lebih ribet ya Yang ini lebih ribet ya PC nya ya Ribet nih PC yang ini nih Bentar bentar Ada dust filter nya Baru pasang top panel nya Kita power Lian Li yang dinamik gini ya Bukanya tuh bener-bener harus buka atasnya dulu Dust filter baru buka samping Menarik Menarik Oke Sudah beres Kita Modif dulu yang Lian Li ini Kita kasih Kedaunan Apply on glasses Kita tutup semua dah Bodo amat lah Udah nih PC daun Lo makan nih PC daun ya Kita kasih nama Si daun Biar simple Yang penting naik harga Wih 2300 Siap 3000 Bisa gak Bisa 2300 Bisa juga 2500 Oke ketinggian 2400 Bisa guys 3450 Bisa banget 3470 3450 Wajay Tung gede tuh Oke tadi apa yang Yang belum ya 8GB Diagnose and fix Oke Berarti tinggalin toko Mudah-mudahan besok Laku ya Mudah-mudahan besok Laku Barangnya Gue dapet untung Gede lagi Oke ada yang laku temen-temen Dua PC Dua PC gue laku Sekaligus Untung 2000 Untung 1300 What the hell Upgrade tuh 4000 Oke Spend less than 140 PC can play tank of memories Recommended spec Upgrade tuh 8GB Of RAM Clean dust Oke Bentar Kita beresin satu-satu ya Oke Kita accept Ke PC Kita taruh di build mode Kita install RAM baru Ini Oke kita install Poolingnya Kita install yang kita copotin Side panelnya Power Eh Upgrade ke 8GB Oke guys I'm screwed nih guys Bentar Tadi gue beli itu Tadi tuh 4GB Doang Divorce Apa tadi namanya Ada RGB RGB Nya deh Nah ini Hmm Salah guys Gue gak baca 8GB Hmm Oke Jadi dia kenapa nih Thanks for the heat fix Whatever you did Was work a treat But it's starting to happen I'm getting weird Graphical glitches All over the screen Cupcake patterns I really need to Can you do it again Aduh Ini susah nih guys Kita harus nyari tau Apa permasalahan komputernya Ini apa nih I want 8GB RAM install I think boost stickers Oke sebentar Kita check dulu deh Makin lama makin sulit ya Wah Totor banget Dia Fresh air Debunya banyak banget Bus Bersih Dia minta di upgrade Jadi 8GB T-Force Dark Silver T-Force Dark Silver T-Force Dark Silver Banyak banget yang pake T-Force T-Force Dark Silver Oke Yang mana tapi 4GB 3000mhz Oke Kita beli dulu Programnya Kita install dulu Apa yang udah di ini Ini dia disini Di emailnya Dia ada Ada hintnya lagi temen-temen ya Dia minta 8GB of RAM Clean off dash Boost sticker Oke jadi Dia minta diubah jadi Boost sticker Kita kasihin sticker Boost Semak-semak Boost Bukan Bukan Boost sticker Pasti banyak nih Boost sticker Yang malu nih Area seni Oke Kita simpan dulu Apalagi kerjaan kita Ini masih transit Ini masih transit Oke Sekarang kita harus liat Yang ini temen-temen Diagnose the problem Oke gue harus baca dulu emailnya Dia punya weird graphical glitches Mencari tahu ini sulit sekali ya Kita pasang USB Kita pasang USB Oke Nggak Nggak muat disitu Kita pasang disini Edgy move program Kita kasih virus scanner dulu Paling pertama itu kasih virus dulu temen-temen Terus itu 3D mark Mark shot Mark shot Ini ada yang minta mark shot Mark shot tadi yang mana ya Ini gue udah baca mark shot Oh Mark shot CC yang tadi Ingetin gue temen-temen Mana cara ingetinnya Yang bersihin debu tadi itu minta mark shot Oke oke Ada fall guys Kita kasih virus scanner dulu Katanya ada glitches Kita kasih 3D mark FPS nya dapet 70 ya Iya lah VGA nya dual anjay Gue harus review side panelnya Kebuka ini Kita cek thermal VGA nya rusak 1 VGA nya overheating 1 guys 100 derajat Jadi apa sih GTX 90 TI Oke gue beli Bentar merknya apa MSI MSI GeForce 9080 TI MSI GeForce 980 TI Yang golden edition ini kah Yap Yang lainnya aman semua suhunya bersih Kecuali VGA nya doang Kecuali VGA nya doang Sudah 8GB RAM Oke PC gue yang dalam ini tadi Gue bahkan tidak tahu yang mana PC ku Ya ampun Aduh Gue gak tahu PC jualan gue yang mana guys Aduh Aku kacau Aku beli-beli ini Aku beli-beli ini Tinggal 6 ribu Gapapa Masih banyak duitku Mending aku sekarang kerjanya cepet Oke oke guys Kita End day dulu aja deh Gue gak inget PC gue yang mana Yang buat jualan Aduh Saking banyaknya PC yang gue taruh disana Oke PC-PC baru dateng Oke Email baru setiap hari dateng aja terus Hah Miss Waduh Waduh Wah kacau guys Delta 2 RGB Ya udahlah Spiral engine 4.0 Kita kasih tools USB dulu Power Nah kelewatan Gue mana Gak tahu tanggal-tanggal disini Hadi 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 Guys 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 Spiral Tour Spiral engine Aduh Gue minta maaf lah Gue gak tahu tanggal bro Kan udah Apa lagi Wah rugi dong gue Kalau kayak gini Kalau kayak gini Gue kalau miss gimana Bisa gue Ulangin Kalau bayar lah Anjay Gak bisa guys Gue hanya bisa cancel Jadi Yang bisa aku lakukan adalah Aku mohon maaf Membuang-buang Waktumu Tapi aku akan buka Memory clipnya Gue remove RAM nya Gue install lagi Gue quit PC nya PC nya udah hilang Gak apa-apa guys Kita ke gagalan Pertama ya Dilihat aja Ini diagnose and fix Ini gue mati Bagus sebenarnya Cuman Isinya rusak Kita matiin dulu Kita unplug graphic card Oke gue install Graphic card dia yang baru Power Power Oke Aido Hidup Aman semuanya Hidup guys Ada bunyi Tapi kagak ada gambarnya What the freak Is this Coba pindah kesini Pindah kesini Gila Satu Gila Selamat menikmati Kalau PGA-nya dicolok ke atas Ya hidup PGA yang bawahnya mati Itu lampunya mati satu ini Bagaimana caranya Hidup anjay What the fuck Nah udah beres Cuman gue bongkar pasang doang Kenapa upgrade Itu 8GB of RAM Oke Gue harus remove dulu air coolernya Ini slot RAMnya cuman 2 ya Yang silver ya Gue install CPU coolernya Astaga kebuka Oke dia minta apa Boost sticker Sudah beres Kita tutup saja Power Keren juga lampu-lampunya Tapi ini ya guys ya Kalau barang-barangnya kecil Terus kedikit partnya Nggak cocok casing gede Aneh Aneh banget guys Terima kasih gue bintang 4 Makasih loh Ini ada yang baru lagi Apalagi Udah Udah Be my angel investor I'm business owner I need to help to get my business idea I'm sure you You know what's needed to be here Motherboard some memory So you can make you know One business to another If you do I let you need idea Maybe you like partner up Throw some funding my way Oh dia mau ini PSU PC can run Pro casting 8 office suit Recommended spec Apalagi Clone OS to SSD Disuruh build PC Kita cobalah ya 600 dolar doang katanya Wah gue disuruh build PC ya Ini bakal susah sih Wah ampun Bangun orang dari nol A yellow label is posted In your notebook In the office Display any requirement for the PC Take the label And place it on wordbench Then put together the PC Make sure it runs Once you finish You need to place the PC And stick the label on the case To complete the job Kerjanya makin sulit ya Ini apa nih PC can plate Hmm Hmm Oke pertama kita harus cek dulu Ini anak mau main game Ini anak mau main game Oke Build it run Makin sulit aja Apa tadi World of thanks Wow banyak banget game nya Bentar Apa tadi Thanks for the memory Thanks for the memory Ini dia mintanya recommended spec PGA nya sih Minimal pake GeForce GTX 970 Budget lu berapa 350 350 350 Harus mintanya 970 At least Yang punya 970 Tadi setau gue cuma MSI Oke Oke ini guys Ini Inilah Tidak Inilah dilemanya Kalau misalnya Menjadi toko komputer ya Sangat Pusing Setau gue Kalau merk yang bagus sih Zotak sih Tapi budgetnya Cuma 350 Kok bisa sih Beli Scene GeForce ini Budgetnya 350 Tapi Scene ini RAM nya cuma 4GB Thanks for the memory Oh iya Bener 4GB Bisa kok Pake Sian aja Pake yang murah aja Sian Sian Ini 280 Gamer XL Hanjas Beli Oke Babang Isinya Taruh dulu ya Disimpan dulu ya Apa lagi kerjanya Apa lagi kerjanya Upgrade Itu 4000 Giga To store all my value I think Some plastic pink cable Ini minta ganti Plastik pink cable Wah ribet juga Orang-orang sekarang ya Plastik pink cable Dibel Dibelanja dulu dong Cable Plastik 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 Pink Oke Apalagi permintaannya Upgrade Ke 4GB Harus Dibawah 140 Dolar 4GB 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 Berarti Mortoni sih 130 130 Yep Eh Salah 4GB Eh Apa lagi Go to whiteboard Coba Where is my whiteboard Bro Oh ini deh Build PC can run Procastin 8 Oke Gue minta tolong dulu Pake PC Ini ya Kita coba dulu Install USB drive Disini Kita coba Will it run Pro 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 Castin 8 Official Recommended Spec Oke Gampang Gue foto dulu Aja lah Ini Oke Recommended Spec Siap Terima kasih Bantuan PC nya Bang Aku jadi tau Apa yang harus Kubikin Spend less than 600 Dollar Gue harus belanja 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 Doong Apa yang gue punya Ini gue mulai pusing Temen temen ya Aduh Gue mulai pening 750 ti Kayaknya gue punya deh Sebentar Apa gue cek Ke graphic card Nope Saya tidak punya Graphic card Sama sekali Yep I don't have any Graphic card I'm screwed Berarti Which means I have to buy Them all Kita mulai dari Graphic card dulu Dia cuma buntanya 750 ti Kita pake merk MSI Aja temen temen 750 ti Damn What should I do Tidak ada 750 ti Lagi Sekarang VG udah lama Banget 750 ti Atau pake 10 Gue cari Cari yang murah Sini Gue cari yang murah Guys Karena budgetnya Cuma 600 dolar Yang paling murah Kayaknya merek-merek Xian Xian itu deh Tadi Nah ini ada nih 90 dolar 750 ti Gamer Murah nih Oke Terus apalagi yang dia perlukan Tadi Sebentar Tadi aku udah foto Temen temen ya RAM nya 4GB Pake prosesor G4600 Oke Jadi kita cek dulu Intel G4600 Oke Jadi dia pake Socket LGA 1151 3000 Ya yang murah Aja lah Bodoh amat Sama lu Ini LGA 1151 Berarti Motherboardnya Cari yang LGA 1151 Ini bisa Udah keluar semua LGA 1151 Kita cari yang Paling murah 150 135 Ini 105 Malah colorful Gaming Pro Bikin yang paling murah kali ya Oke RAM nya Maksimum 266 MHZ Jadi cari RAM 266 MHZ Maksimam Maksimum Tuh Ini 150 Dollar Data Mahal Juga Mending Beli Ini Corsair 8GB Power Supply At least 500 Watt Sih 400 Watt Cari yang Paling Murah Paling Murah Ini Murah Baat 90 Dollar 70 700 Watt Lagi Oke Kita rakit Oke RAM udah Berikutnya Traffic card udah Storage Storage yang Paling murah Aja 50 Dollar Paling murah 500 Giga Kupikinin Terus Casing Casing Cari yang paling murah juga Semuanya yang paling murah Aduh jadi lama ya Ini ya Milih-milih ginian nih guys Kita lihat ada yang 40 Dollar deh Tadi 70 Dollar 60 Dollar Ini 60 Dollar juga 60 Kayaknya gue beliin dia Be quiet Yang Silent Base Windownya Silver Oke Terus cooling CPU-nya Fuck Tadi dia LGA Berapa ya Ntar 4600 LGA1151 Wah ini pusing Ini pusing gue nih Coolernya Soketnya apa ini AM4 AM4 Eh tunggu LGA1151 Ini bisa sih 37 Dollar Ini bisa juga 15 Dollar Gua pilih yang paling murah 15 Dollar Ini aja gue beli Nice Kayaknya udah semuanya View udah Hunterboardnya udah RAMnya udah Graphic Card Storage Power Supply udah Tasing udah Wah gila Pusing banget Kerjaan yang kali ini Gila Disuruh rakit PC Ini video bakal jadi Panjang banget Sampai ini selesai Komputer ini temen-temen Gue udahan temen-temen Otak gue jadi Panas anjay Oke I cannot do any shit Ini tadi apa masalahnya nih Kalo gak salah gue Ininya ya PGA nya ya Hah Apa sih tadi Tower dulu lah Thanks for memories Duh Kepala gue udah mulai sakit nih Dia harus pake GTX 970 Oke jadi Gue mantiin dulu Terus gue cabut U50 nya gue ambil Pake 970 Gamer XL Oke Power Simple Nanti VGA Nanti VGA aja ini apa nih upgrade ini mau tambahin harddisk aku pintar bukan? power, itu butuh apa aja? plastik pink cable oh shiit kabel plastik pink oke gua remove semua lah pahit 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 Masih mising cable Kan kabelnya udah gue kasih warna pink Aduh I bought a new storage but my OS is still boots low Can you clone it? Bisa 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 Clone clone to SSD Tools Power Loh gimana gimana caranya ya The operating system on your OS cloning USB The operating system on your OS cloning USB Is not the same as the one on your computer PC Make sure you run the OS cloner up on the computer with the OS cloning USB inserted Before restarting the PC and cloning S**t Ini bahkan gak ada windowsnya anjay Oke kayak gini Biar dia loading dulu Abis itu gue harus tambahin USB drive dulu Biar demo program OS cloner Gue sekarang beneran pusing kayak toko si yang punya toko komputer anjay Masalahnya gak dapet duit lagi Oke OS cloner Clone OS Dibut di PC And select the target device Start Paint case red Untung gue pinter guys Panggil aku Akyo 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 si jago Akyo si jago Tabut dulu Tabut dulu Tabut dulu Paint the case red Paint the case red Paint the case red 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 Ini gue paint red Oke Udah merah Udah mantap Udah Bgi 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 Cuma kasih gue bintang 4 Aduh Aduh Complete body Delete Delete Apa lagi Guna Pen case black Masalah Install bamboozle Gampang New parts Oke Sekarang saatnya kita rakit PC baru ya Ini apa nih MT case Oke biar aku rakit Rakit kamu ya Oke kita buka semuanya Kita install motherboardnya Pian si Pio shieldnya Lah prosesor gue mana? Hah? Pio cooling ada Prosesornya gak kebeli kah? Oh no Apa tadi? Oh shit Pentium game 4600 G4600 Ayo Kiong Let's go Gue tau Gue tuh orangnya gak bisa Gak bisa pusing guys Gak bisa stress Kalo udah stress Udah kacau anjay Kalian pertama Kalian baru liat gue stress ya G4600 Same day Aduh Gak boleh Gak bisa guys Gak gue pasang yang lain lah Gue install Power supplynya Terus sel aja lah Proper Terus gue tambahin RAMnya Terus gue tambahin graphic cardnya 750 Ti Sekarang yang tersisa cuman Sih Pentiumnya Oke Oke Santai 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 Chill 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 Transit Oke gue end day dulu deh Ini video bakal Agak panjang ya temen temen ya Soalnya gue lagi hektik banget Pusing banget kepala gue Mau pecah kepala gue Ngurus PC yang ini 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 Kebanyakan yang diurus gue gak bisa Gue mesti satu-satu memang 4600 Oke Lah Masih Pionya hilang lagi Apa sih Hah Mana Not compatible Pantesan gak ada guys Kan bener LGA1151 Colorful CVN Wah udah guys Gue udah gak sanggup lagi guys Gue udahin dulu Videonya sampe sini ya temen temen ya Pala gue udah mau pecah banget Terima kasih deh temen temen Kalo kalian yang menikmati Keenjoyan Kekeosan Main PC building ini Subscribe aja deh temen temen ya Sampai jumpa lagi guys Aku penyerah dulu Dadah Dadah